Ya teman-teman, jadi pada episode sebelumnya mengenai latar belakang daripada Herman Saab Family pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti sharing ke teman-teman mengenai perjalanan saya dengan Herman Saab Family di Indochina tapi sekali lagi jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram saya Happy Kulaki Expeditions Ya jadi di tahun 2011 setelah mereka menjalani perjalanan dari awal 11 tahun akhirnya mereka mempunyai anak 4 dan anak 4 ini satu lahir di Argentina dan yang beberapa ada yang lahir di Kanada dan ada yang lahir di Australia dan di negara lain juga Nah anak 4 ini mereka selalu bawa dan mereka besarkan di dalam perjalanan mereka Nah inilah salah satu tantangan yang menurut saya adalah tantangan yang melibatkan betul-betul mengenai kemanusiaan karena di dalam perjalanan dengan menggunakan mobil-mobil klasik ini tidak segampang dengan menggunakan mobil-mobil mewah atau mobil-mobil yang zaman modern karena disitu saya melihat mobil tanpa AC kacanya juga jarang ditutup dan kadang-kadang mereka harus berhenti karena mereka harus membetulkan barang-barang yang kecil-kecil mengisi angin misalnya harus ke bomba bensin mencari bensin yang oktannya tidak terlalu tinggi karena mesinnya ini mesin lama ya saya banyak belajar disitu Nah sekarang kita akan melihat sebetulnya apa sebenarnya family ini mengadakan klinik rumah dengan mengendaraan jadi kembali lagi bahwa mereka ingin membesarkan keluarga mereka dari perkawinan sampai menjadikan satu keluarga besar itu dengan cara yang unik karena mereka selalu bilang dream, dream, dream jadi selalu memimpi-mimpi sesuai dengan buku mereka yaitu Spark Your Dream nah buku ini memang diterbitkan Sparking Your Dream ini dan itu menginspirasi banyak orang jadi pertama saya ikut mereka yaitu kurang lebih bulan Agustus pertengahan di tahun 2011 saya start dari Bangkok jadi waktu itu setelah beliau meninggalkan Indonesia dengan mobilnya mereka memasukin jalur Malaysia melalui Malaka dari Malaka mereka ke Bukit Kayu Hitam menyeberang ke border ke Hachai dan langsung ke Bangkok dan saya menyusul mereka dengan pesawat terbang dan ketemu di airport nah dari situ saya bermalam dulu di Bangkok saya menyesuaikan dengan keluarga mereka berang-keh bentang ke balomita sentaan pasang ke balomita sentaan Selamat datang ke Rekham Base! ya disitu saya membantu kita cuci mobil bersama-sama kita membereskan roda-roda kita membereskan ada beberapa elektrikal-elektrikal yang kurang bagus dan kita juga menjual buku karena pasangan Herman Sub Family ini dia mendapatkan uang dari hasil menjual buku dan itu buku itu adalah mengenai perjalanan mereka nah nanti disitu kita bisa lihat hasil daripada penjualan buku ini yang dipakai mereka untuk beli bensin dan untuk makan ya teman-teman jadi tadi di dalam perjalanan mereka mereka selalu bisa menghidupin keluarga ini yaitu dengan menjual buku nah inilah buku daripada mereka yaitu Spark Your Dream buku ini dibuat selama perjalanan dalam bahasa Inggris ini mobil yang mereka gunakan dan buku ini dijual dan hasilnya untuk beli bensin dan untuk makan nah inilah selama perjalanan saya dengan keluarga mereka kita selalu bercoba untuk menjual buku ini di dalam perjalanan nah inilah satu inspirasi buat saya sehingga saya ikut juga menikmatin bagaimana tantangan yang ada dan juga bagaimana di kehidupan pas-pasan di jalan dengan membawa keluarga yang masih kanak-kanak dan juga dengan menggunakan mobil yang tua yang setiap saat bisa rusak nah ini yang memacu saya menjadi lebih percaya diri lebih mengurangi kekhawatiran dan lebih bersabar nah inilah saya belajar semeleh saya belajar pasrah untuk mengatasi segala situasi di segala medan yang dimana saja saya berada nah setelah mereka menjual buku beberapa hari ya rupanya memang kalau saya lihat di Bangkok tidak terlalu banyak orang membeli buku karena bahasa Inggris sedangkan di Bangkok tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris jadi kadang-kadang mereka harus suffering juga untuk men-support daripada kehidupan hari-hari ini dan kurang lebih satu minggu saya bersama beliau ya keliling-keliling naik mobil di dalam kota Bangkok kadang-kadang kita ikut club kita kadang-kadang catering dan juga pernah saya menginap di salah satu tempat yang disediakan yang disediakan oleh salah satu pengusaha ternama di Bangkok dimana mereka juga didatangin oleh beberapa staff embassy dari Argentina sehingga dengan staff-staff orang-orang Argentina ini kita barbecue kita bikin bakar daging kita minum-minum wine jadi banyak sekali bantuan-bantuan dari kanan-kiri yang men-support mereka karena mereka ini membawa anak-anak mereka membawa anak-anak membawa family mereka lucu-lucu anak-anaknya nah itu tiga laki anaknya tiga laki satu perempuan sangat lucu-lucu sekali dan mereka juga disitu mereka juga ada homeschoolingnya juga di mobil hidupnya itu seperti hidup gypsy jadi pindah-pindah tempat dengan semua adat-istiadat daripada daerah-daerahnya yang mereka selalu mereka ikutin nah setelah itu saya siap untuk masuk ke border dan saya masih ingat Herman menjemput saya jam tujuh pagi di hotel saya sudah menunggu di lobby akhirnya saya mulai ikut ke mobil mereka selamat menikmati 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 ceritanya masuk di border ikutin terus ceritanya dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya di Happy Go Lucky Expedition jadi ikutin terus habis perjalanan border apa yang akan terjadi tunggu episode berikutnya hai 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 hai